Intro Halo semuanya, selamat datang di Garasi Drift Hari ini kita bakal nge-review mobil yang dari dulu pertama kali Garasi Drift ada Jadi inceran untuk kita review, yaitu Nissan Skyline ER34 Uras Milik Aman Dio Kemarin Ziko udah nge-review GTR R34 dengan mesin yang sangat legendaris Sekarang gue nge-review ER34 dengan body kit yang paling legendaris menurut gue di dunia drifting Kenapa? Karena body kit ini dipelopori oleh salah satu diwan driver namanya Nomu Ken atau Kenomura Yang dulu dipanggil sebagai Saru atau Monyet di Jepang dan dia bikin brand tahun 1996 dengan nama Uras Saru yang dibalik Keren banget menurut gue konsepnya Dan ini body kit paling out of the box bentuknya Desainnya, tipe awalnya si Uras body kit di Nissan Skyline ER34 itu kayak gini Ini adalah Nissan Skyline-nya si Kenomura aslinya Ini kita punya day case-nya, gue beli di Jepang waktu itu Ini bener-bener desain yang keren menurut gue Ini mungkin pelopor dari desain body kit-body kit gondrong-gondrong gitu Karena bagian side skirt sama bagian bemper-bemper belakang itu lebih keluar sedikit dari bodi Lebih lebar sedikit dan ini keren banget sih Untungnya kita udah pernah ketemu sama Kenomura, udah pernah foto bareng waktu itu Sayangnya gue bawa ini, cuma gue gak bawa spidol untuk minta tanda tangan Padahal keren banget nih kalau day case dia kita minta tanda tanganin Dan body kit yang paling favorit menurut gue adalah body kit yang dipake di Nissan Skyline ini Gue gak nemuin ya merek body kit lain yang bikin bentuk body kit dari mulai bemper, over fender, side skirt, over fender belakang, seagresif ini Kita bahas body kitnya dari mulai bemper depan dulu Bemper depannya ini punya bentuk yang unik ya Karena ada satu ciri khas dari Uras yang bikin beda dari body kit lainnya Cuma ini ada pilihan yang white body sama yang gak Dan ini adalah yang white bodynya Yang lebih unik lagi white bodynya ini gak hanya sampai di bemper Biasanya kan white body-white body cuma sampai di bemper sampai sini selesai lah Tapi kalau ini gak, ini gabung sama kanar Semacam kanarnya yang bikin bentuknya ini jadi agresif banget Lanjut dari bagian kanar masuk ke dalam semacam lips di bemper depan Dengan lekukannya ini yang estetik banget kelihatannya Dari bagian samping abis itu naik ke bagian tengah sini Bagian atasnya, lubang-lubangnya juga ini keren banget Dan di bagian cup mesinnya juga ada tambahan semacam panel yang bikin bagian depan overall jadi makin agresif Tapi cup mesinnya ini masih standar Dan kita lihat ke bagian yang paling mencolok dari desain body kitnya yaitu fendernya Kenapa? Karena ada bagian yang lancipnya kayak gini Ini bukan over fender biasa ya Ini over fender yang cukup lebar dari standarnya Mungkin lebarnya sama kayak Rocket Bunny Tapi bentuknya ini loh yang bener-bener tajam-tajam gini yang bikin kayak gundam gitu mobilnya Dan baut-bautannya ini juga ada bikin makin agresif Ini desain yang jarang ditemuin di body kit lain sih menurut gue yang bikin uras body kit ini jadi stand out banget Dan masuk ke dalam side skirt yang bentuknya juga tajam-tajam gitu Dan ada bagian lipsnya Tapi ini satu bagian sama si side skirt utamanya Di atasnya ada over fender yang mulai dari pintu Karena ini pintu 4 Jadi kita lihat nih Ini over fendernya ada 2 Satu adalah di bagian pintu Keseluruhan pintu ini Bahkan yang bisa disentuh cuma bagian atas doang Ini yang besi Sisanya ini over fender Semua sampai depan sampai bawah Tapi ditambahin lagi sama another over fender Yang bentuknya perpaduan antara kotak sama bentuk lingkar yang keren banget menurut gue Di bagian belakang sini juga ada 2 over fender Yang pertama sama Nutupin hampir keseluruhan bagian dari panel belakang Tapi abis itu di over fender lagi Sama yang bentuknya ngebulat kayak gini Cuma di bagian belakangnya sini ini yang paling keren nih Kalau kita lihat nih garis bodinya jadi keren banget karena naik lagi disini Terus langsung ke bawah Yang ngebuat jadi ada lubang gede banget nih Tangan gue bisa masuk nih Yang bentuknya juga kotak banget sama kayak bagian bumper belakangnya Yang ada semacam two step lips Yang kotak banget Jadi perpaduan kotak sama garis-garis melingkarnya itu menurut gue adil banget Ada kotak ada garis melingkar yang bikin jadi agresif Dan kalau kita lihat ke belakang nih Di belakang ada diffusernya Diffusernya yang cukup besar ya Yang bikin tampak bagian belakangnya ini makin kayak Gundam Didukung juga sama ducktail yang keren banget menurut gue Nah ducktailnya ini menarik karena ini antara ducktail sama spoiler ada mirip-mirip ya Ada sampingnya juga gini jarang ducktail yang kayak gini Mungkin ini perpaduan antara ducktail sama spoiler ya Ngomong-ngomong soal spoiler ada roof spoiler disini Yang bentuknya ngikutin aja sih sama yang lainnya Jadi mobilnya jadi rame banget tambahan roof spoiler ini Velgnya Velgnya ini adalah Advan Arditu Nah untuk velg ring 18 ini punya offset yang cukup agresif Dengan lebar 10 ini offsetnya cukup keluar karena ini udah white body yang lumayan Jauh aja dari vendor standar ini Hampir menyamai ya rada sedikit kurang sih kalau menurut gue ini kurang keluar Kisaran 2 cm lagi terus kurang ceper dikit Tapi mungkin karena ini mobil dipakai lumayan sering untuk harian Jadinya ini adalah setup yang paling safe kali ya Ini sih keliatannya mobil sering banget dipakai karena ada sedikit banyak Di bagian bumper-bumper belakang atau bumper depan yang coak-coak dikit gitu Untuk desainnya ini adalah salah satu velg yang paling gue suka banget Dulu gue pernah punya Ini velg yang lumayan ringan Bahkan salah satu velg Jepang yang paling ringan Karena kalau kita cek nih bagian belakangnya ada pocketnya air pocketnya gini Yang bikin material yang dipakai di velg ini sangat sedikit Walaupun dengan kekuatan yang kuat banget gitu Jadi kuat tapi ringan Untuk bagian velg depan Sama aja kayak velg belakang Advan RG2 dengan lebar 10 ring 18 Ini kayaknya offsetnya juga sama karena ini speknya evo Copotan dari evonya dia kayaknya Dan dibalut juga sama band yang sama Dengan ukuran yang sama juga Yaitu Achilles 123S dengan lebar yang lebar banget 275 Untuk band depan sih ini lebar banget sebenernya Dan dibaliknya ada rem standarnya Skyline Standar sih standar Tapi punya kekuatan pengreman yang cukup besar ya Banyak banget rem ini di aplikasiin di Sylvia Sylvia Tinggal plug and play juga Nah kita langsung bahas aja interiornya Interiornya ini sangat-sangat jauh lebih bagus dibanding interior R34 kita Karena dari kondisi-kondisinya ini masih mulus-mulus banget Setirnya juga masih bagus banget Joknya masih aslinya bukan red triman Ya ini harusnya begini nih joknya Karena kalau udah di red trim tuh udah gak keliatan skyline lagi gitu Gak keliatan Nissan Town segini lagi gitu Karena ini fabriknya mirip banget sama fabriknya S15 jok standar Ini menurut gue keren banget sih Dan banyak banget perubahannya Terutama sentuhan-sentuhan karbon yang ada di panel-panelnya Dan ada tambahan gaj-gaj Ini tiga biji yang menurut gue useful juga Karena enak aja gitu Posisinya pas banget Misalnya ini mobil kita pake buat track day atau drifting Kita selalu punya pantauan Tentang aki, tentang oil temp sama boostnya dari turbonya Dan ini skyline ternyata tadinya matic juga sama kayak skyline kita Tapi kalau skyline kita udah kita ganti si bagian instrumen cluster-nya ini Sekarang kita coba nyalain aja mobilnya Dengerin suara RB25 Neo-nya Enak ya Suara RB tuh emang paling enak Mirip banget sama suara RB kita Tapi ini karena blow-off-nya masih bagus ya Dan ini blow-off-nya kayaknya pake HKS Ada suara blow-off yang lumayan kencang Kita lihat aja mesinnya kayak apa ya Ya seperti yang gue bilang Ini adalah RB25 Neo Sedikit beda dari RB25 biasa Dari berbagai parts-nya Misalnya si Conrod-nya itu Dia pake yang sama kayak RB26 Jadi pastinya lebih kuat Dan bisa nahan power yang lebih gede Habis itu cam-nya juga beda Profil cam-nya Coil-nya juga yang ada individual Igniter-nya di masing-masing coil-nya Jadi gak ada igniter module-nya lagi Yang bikin kalau misalnya kita jadiin wire tuck Bisa rapi banget Di RB26 gue Gue pake coil yang sama Supaya bisa keliatan lebih rapi Karena coil-nya RB26 standar itu Ada igniter module-nya yang Bentuknya jelek banget Kalau kita pasang Dan yang paling keliatan beda Dari RB25 Adalah cover-nya Dan power-nya Yang sedikit lebih besar Horsepower-nya dibanding RB25 standar Dan mesin ini adalah Salah satu pilihan Mesin yang paling Bagus ya Kalau misalnya Kalian mau engine swap Di Mobil-mobil project car Sekalian Dari mulai BMW Atau Seviro Atau apapun mobilnya Mesin ini menarik banget Karena Mengingat Harga 2JZ Yang lagi mahal-mahalnya Sekarang Mesin ini Masih-masih sangat terjangkau Yang Neo pun Hanya cuma beda Sedikit Sama yang biasa Walaupun Banyak banget perubahan yang harus Kita lakuin Supaya mesinnya reliable Sama Reliablenya Sama kayak 2JZ gitu Dan di mesin ini Ada beberapa yang udah dirubah Dari mulai piping Intercooler-nya Ini pake aluminium Yang desainnya bagus Dan Blow-off-nya juga udah ganti Pake HKS Makanya suaranya tadi Lumayan kenceng Kedengeran banget Suara blow-off-nya Bagian intercooler juga udah custom Cukup besar intercooler-nya Yang uniknya dari RB Kalau intake-nya standar Itu Arahnya si intake Sama Arahnya exhaust Itu sama Jadi bagian Piping-nya ini Keduanya dari Bagian kiri sini Cuma kalau misalnya kita ganti Si Intake-nya Kita bisa Arahin ke sana Cuma ini menurut gue Cukup efisien Karena di sebelah sana Ada Aki Sama ada Fusebox-nya Untuk bagian depan Ini ada Radiator yang custom Yang ukurannya cukup gede Dengan custom fan shroud Dan fan Yang masih standar Sebenernya Ini fan standarnya Juga udah kenceng banget Karena dia nyambung ke mesin Sesuai sama RPM Kencengnya Tapi Kadang suka berisik aja Itu yang gue rasain Di Skyline gue juga By the way Skyline kita itu juga RB25 Neo Cuma Bagian headnya ini Cover headnya Kita gak punya Jadi keliatan Gak kayak RB25 Neo Dan ini ada tambahan Satu lagi Ini adalah Airbox Supaya bisa jadi Cold air intake Gitu Keren sih Ya gue rasa cukup Untuk Bagian mesinnya Sekarang Kita Cobain aja Mobilnya Susahnya Bayar tol Kalau pakai mobil White body Anyway Anyway Bawa mobil ini Feelnya mirip banget Kayak Bawa Skyline nya Garasi drift Karena ya Mungkin Modifikasi di bagian Performance itu Mirip-mirip Dari mulai mesin Dan lain-lain Cuma Di mobil ini Kayak lebih nyaman aja Mungkin Karena interiornya Lebih rapih Karena Kerapihan interior itu Mempengaruhi banget Kenyamanan Kalau menurut gue Jadi Bawa mobil ini Lebih nyaman Walaupun Bahkan Kuali lover nya Rasanya mirip banget Posisi duduk Dan lain-lain Juga mirip banget Kayak Ini gue Kayak lagi Bawa Skyline Kita aja Gitu Gak berasa Bawa Skyline orang Nah Sedikit cerita Gue itu Grow up Nontonin D1GP Pas Gue masih Awal-awal Jatuh cinta Sama drifting Nomuken Nomuken Saru Si pemilik Kuras Yang Ngedesain body kit ini Dia lagi keren-kerennya Pada saat itu Dan Gue salah satu Drifter Jepang Yang pertama kali gue Tau Dan gue nge-fans Itu sama si Nomuken itu Dan Aman Dio Beli body kit ini Bener-bener Dari Dia langsung Jadi waktu Dio Ke Jepang Dibeli Dan di hand carry Bawa pulang Ke rumah Sama Dio Gila ya Hand carry Body kit itu Kayaknya Gimana caranya Mungkin kayak Bawa papan survei Gali ya Nah Nomuken itu Salah satu Orang yang Sangat menginfluensi gue Untuk bisa terjun ke dunia Drifting Karena dulu gue nge-fans Dan Suatu saat Kalau gue punya Kesempatan Untuk ketemu dia lagi Gue gak akan Lupa bawa spidol Karena gue Akan minta Tanda tangan Di Dive sini Dan Sebelum Kita Balik ke garasi Gue mau nge-gas Mobil ini Untuk sekali lagi Suara RB Emang The best Ya Overall Ini mobil Salah satu Mobil paling legend Di Indonesia Karena body kitnya Dan karena emang Nissan Skyline itu Populasinya sedikit banget Walaupun kita punya juga Di sana Dan gue pengen banget Suatu saat Bisa ganti body kit Skyline kita Gue gak pengen kayak gini Sini terlalu lebay Untuk Di harian Tapi tetep keren Sini di mobil ini Gue pengennya Yang Uras yang lebih simple Dikit Dan Tujuan kita Untuk Nge-review Mobil ini Adalah untuk Diam-diam Mindahin Parts yang bagusnya Ke Skyline kita Jangan bilang-bilang Dio ya Bercanda Bercanda Menurut gue itu cukup Sampai ketemu di video selanjutnya Keep driving safe And goodbye Sub indo by broth3rmax